Intro Shalom, selamat pagi Selamat pagi, emang enang jemaat yang dikasihi Tuhan Kita kembali Bertemu di Renungan Pagi HKPP Denpasar Untuk edisi hari ini Senin 12 Desember 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Aminang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis dalam Markus Pasal 1 Ayat 27 Saya akan bacakan untuk kita Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini? Suatu ajaran baru Ia berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun Di perintahnya Dan mereka taat kepadanya Di dalam bahasa Batak Dikatakan demikian Demikian isinya Sepanjang setahun ini saja Aminang Ada banyak sekali tokoh Orang-orang Atau slogan-slogan Yang Viral Yang setiap hari diperbincangkan Seorang anak kecil Di Bona Pasugit Dengan kata-kata Khasnya Dia berbahasa Indonesia Campur bahasa Batak Dengan logat yang sangat Batak Halo guys Kami lagi mengombak guys Lalu itu viral Ada Yang Nyanyi dengan semangat Tapi Nadanya Tidak sesuai Dan kata-katanya Liriknya juga Tidak sesuai Dengan yang asli Lalu ini ramai Viral Lalu ada orang-orang Yang berbicara Dengan bahasa Atau dengan logat Yang aneh Begitu dengan slogan-slogan Yang aneh Kamu nanya Ada logat-logat Yang dirubah-rubah Begitu Lalu ini viral Ini pertanda Dari apa Yang bisa kita lihat Keviralan-keviralan Hal-hal unik tersebut Mungkin Sangat sedikit Bedanya Unik Dan aneh Begitu ya Tapi yang pasti Mereka sama-sama Berbeda Hal yang unik tadi Hal yang aneh tadi Mereka sama-sama Berbeda Dengan yang Pola yang Biasa Begitu Kalau tahun Sekitar tahun 90-an Bisa 90-an awal Misalnya bisa kita Ingat Ketika Pembawa berita itu Harus dengan formal Selamat malam Tapi Untuk belakangan ini Bahkan Bahkan untuk Berita-berita formal pun Orang-orang sudah Berusaha untuk Lebih casual Atau lebih Berbicara dengan bahasa Sehari-hari Artinya orang-orang Sudah muak Sudah bosan Sudah jenuh Dengan hal-hal yang Terlalu Standar Jadi mereka cari Hal-hal yang baru Tanpa Punya Makna penting Di dalam kehidupannya Tanpa punya pengaruh Yang penting Di dalam kehidupannya Hanya Itu unik Itu aneh Itu berbeda Maka Digemari oleh orang Lalu ada orang Yang dengan sengaja Mencari hal-hal yang Viral Membuat hal-hal Menjadi viral Dengan melakukan Hal-hal yang Sesungguhnya Menjadi buruk Kata-kata prank Misalnya beberapa tahun Belakangan ini Mulai banyak Dipakai orang Ada orang lagi Duduk-duduk santai Di pinggir jalan Kemudian ada yang Lewat naik sepeda motor Yang klaksonnya Sudah dirubah Menjadi keras Lalu dia akan senang Lihat orang terkejut Atau Atau Prank itu Ngerjain orang Atau kita Ngerjain orang Dengan cara apapun Ada yang Dikejutkan Ada yang Dibuat ketakutan Pura-pura Jadi hantu Agar orang ketakutan Yang paling parah Misalnya ada kemarin Orang kasih bantuan Ke Para pemulung Para peminta-minta Tetapi ternyata Isinya kosong Hanya kertas Demi apa? Demi viral tadi Karena dia tahu Orang-orang Orang-orang yang jenuh Akan suka dengan Suatu sensasi Walaupun itu tidak berguna Tapi coba kita lihat Yang Yesus lakukan Pada zaman Yesus Dia merupakan salah satu Atau bisa kita katakan Satu-satunya Rabi Yang sangat viral Kalau bisa kita pakai Bahasa sekarang Rabi itu ada banyak Ada sangat banyak Rabi orang Yahudi Tidak hanya Yesus Siapapun boleh jadi Rabi Siapapun bisa jadi Rabi Dan cari pengikut Tetapi yang paling viral Pada saat itu adalah Yesus Bukan karena dengan Sengaja dia cari Apa yang berbeda Bukan dengan Sengaja dia Cari apa yang Menjadi keresahan Masyarakat Walaupun pada saat itu Memang masyarakat Cedersah dengan para Betinggi-petinggi agama Para rohaniawan-rohaniawan Yang berbicara Melulu tentang Itu-itu saja Yang memperkaya Dirinya sendiri saja Yang menunjukkan Kehebatan-kehebatan Dirinya saja Yang memuliakan dirinya saja Tanpa lagi Memuliakan Tuhan Yang tidak lagi Menunjukkan keadilan Yesus datang pada Waktu yang demikian Lalu Yesus katakan Beginilah harusnya Beginilah yang baik Para jemaat yang tadi Sudah muak Dengan para rohaniawan Yang seperti itu Lalu melihat Yesus Apa ini? Mereka terkejut Dan lihat Yesus itu banyak sekali Membawa pembaharuan Terhadap apa yang menjadi Tradisi-tradisi Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Tidak boleh Berjalan sekian jauh Di hari sabat Yesus malah Menyembuhkan orang Di hari sabat Karena apa? Karena Yesus katakan bahwa Manusia ini Anak-anak Abraham ini Lebih penting Daripada hari-hari Rayamu itu Orang Membicarakan dia Tapi karena apa? Karena itu membawa Manfaat bagi mereka Selama ini Orang-orang Yahudi Tidak boleh berjalan Walaupun ada saudara mereka Yang sakit Atau mereka sedang sakit Tidak boleh ke tabib Misalnya Karena jarak tabibnya Terlalu jauh Mereka butuh makan Mereka sudah kelaparan Di sana ada Tumpukan-tumpukan Atau berkas-berkas Panen Yang tidak diambil Tapi mereka tidak boleh Ambil karena itu sabat Lalu Yesus sadarkan Yesus perintahkan Murid-muridnya itu Kumpulin aja semua Yesus membawa Suatu kebaikan Untuk orang-orang Di sana Yesus membawa Kebaikan Dan pemahaman baru Untuk orang-orang di sana Kenapa? Karena Yesus lah yang tahu Bagaimana seharusnya Seharusnya Cara menjalankan Hukum itu Dia yang berikan Kepada Musa Dan sekarang dia mau tunjukkan Beginilah harusnya Menjalankan itu Menjalankan perintah-perintah Perintah-perintah itu Selama ini manusia sudah salah Mengertikan perintah yang Diturunkan oleh Bapak Oleh Tuhan Maka dia menjadi manusia Mau mengajarkan sekarang Kepada manusia itu Beginilah baiknya Beginilah harusnya Hukum-hukum itu bukan untuk Mencelakai orang-orang Hukum-hukum itu bukan untuk Memberatkan orang-orang Hukum-hukum itu bukan untuk Menjadi penjara Atau rantai untuk orang-orang Tapi justru untuk Memerdekakan Maka orang-orang semua Datang berduyun-duyun Melihat dia Apa ini mereka sontak? Suatu ajaran baru Dia berkata-kata dengan Kuasa Roroja yang diperintahnya pun Taat Kepadanya Seluar biasa itu Tuhan kita Yesus Kristus Amang enang Sedasyat itu kuasanya Di zaman itu dia Viral Tapi tidak se-viral Bukan dalam artian viral Seperti Orang-orang sekarang yang Oke bisa dia viral Tiba-tiba meledak Dalam beberapa hari hilang Dalam satu minggu hilang Atau dalam satu bulan Sepaling lama hilang Sudah tidak terdengar lagi Namanya Sudah tidak kita tonton lagi Kata-katanya Slogan-slogannya itu Sudah tidak terdengar lagi Yesus Keviralannya itu Masih bertahan Sampai sekarang Dia masih menjadi Pengikutnya masih menjadi Orang-orang yang Paling banyak Di seluruh dunia Sampai sekarang Karena keviralannya Yesus itu Memang keviralannya yang baik Yang berguna Untuk banyak orang Yang membantu Banyak orang Yang mengubahkan Banyak orang Baik dari Sudut pandangnya Baik dari kepercayaan dirinya Baik dari Keimanannya Pengenalannya akan Tuhan Mari kita tetap Mengikut dia Mempercayai dia Di dalam Kehidupan kita Kita yakin Sampai kekal pun Berita tentang Yesus itu Akan tetap Viral Dan kita juga Akan bantu Mengajarkan itu Melalui kehidupan kita Sehari-hari Karena kita adalah Pengikutnya Amin Kita bersatu Dalam doa Terpujilah engkau Ya Allah Bapak Atas Anugerahmu Kepada kami Firmanmu Mengingatkan kami Betapa Anakmu Yesus Kristus Telah mengubahkan Hidup kami Tadinya Kami Mengandalkan Akal pikiran kami Sendiri Dalam mengimani Perintahmu Namun Engkau Melalui anakmu Yesus Kristus Telah mengajarkan kami Bagaimana cara kami Mengimani engkau Bagaimana cara kami Bertindak Kepada Sesama kami manusia Untuk itu Ajarkan kami Lebih lagi Tuhan Melalui roh kudusmu Agar kami Mampu mengenali Segala perintahmu Di dalam kehidupan kami Berkati segala Aktivitas kami Sepanjang hari ini Tuhan Kiranya Tetap dalam Kesehatan Dan sukacita Yang daripadamu Terpujilah engkau Ya Bapak Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian Renungan pagi kita Untuk hari ini Yang menginang Selamat beraktivitas Sampai jumpa Di hari esok Tuhan memberkati Horas Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih